Update berikutnya pemirsa, ini menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Bali serta komitmen pemerintah dalam memberatas praktik-praktik mafia investasi dan mafia tanah. Tipe jadi Kejaksaan Tinggi Bali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap 4 orang dalam kasus dugaan pemerasan investasi. Pemirsa tim penyidik Kejati Bali menangkap KR dan mengamankan seorang pengusaha berinisial AN serta 2 orang lainnya di sebuah restoran di Jalan Raya Puputan, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Keempatnya diamankan untuk dilakukan penyelidikan terkait dengan aksi pemerasan KR kepada AN terkait dengan investasi di wilayah desa adat Berawa. KR sendiri merupakan pejabat bendesa adat Berawa, Kabupaten Badung. Terduga pelaku KR meminta uang sebesar 10 miliar rupiah kepada pengusaha AN sebagai syarat mendapatkan tanda tangan persetujuan investasi di wilayahnya. AN menyetujui permintaan tersebut dan telah menyerahkan uang sebanyak 2 kali dengan total 150 juta rupiah kepada KR. Barang bukti yang turut diamankan yakni amplop berisi uang 100 juta rupiah, sebuah kendaraan minibus, serta 2 buah handphone. Kejaksaan tinggi Bali mengambil langkah tegas terhadap pelaku untuk menjaga iklim investasi, baik investor di luar maupun di dalam negeri, di Bali, serta untuk menjaga nama baik Bali di mata investor. Selanjutnya, hari ini secara intensif yang bersangkutan meminta uang. Dengan alasan uang adat, uang budaya, dan keagaman oleh saudara KR. Dan hari ini yang bersangkutan menunaikannya lagi sebesar 100 juta dari uang yang diserahkan pada hari yang kita amankan. Dan hari ini juga kita lakukan satu upaya-upaya penangkapan. Perbuatan negara-negara nasional KR ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi ada beberapa orang investor. Ini sedang kami dalami. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena ini telah merusak nama baik Bali di mata investor internasional. Nama baik Bali di mata investor nasional, pertama. Yang kedua, kami lakukan nama merangka apa? Nama baik mengataslamakan identitas budaya istiadat Bali. Kami kepingin setelah kediaan ini tidak ada lagi hal seperti ini.